Halo Sobat UC, kali ini gue akan nge-review Kingsong 14M Ini adalah Kingsong paling kecil yang bisa kalian temukan Dan ini cocok banget buat beginner So, let's go! Terima kasih sudah menonton! Oke guys, ini dia Kingsong 14M Nah, ini adalah wheel entry level dari Kingsong Buat kalian yang banyak yang tanya Wheel yang bagus buat belajar apa sih? Nah, menurut gue wheel-wheel tipe seperti ini adalah wheel yang cocok banget buat kalian belajar Selain itu juga harganya lebih affordable ya Kingsong 14M ini, dia adalah wheel dengan ukuran 14 inci rodanya Jadi 14 inci cukup kecil dan masih gampang untuk buat belajar atau buat anak kecil yang mau belajar ya Atau anak kecil misalnya kalian mau kasih anak kalian Ini sangat-sangat, ini sangat-sangat portable ya wheel ini Secara spec, memang dia tidak terlalu powerful ya Karena ini kan entry level Tapi secara spec sih udah oke buat belajar motornya itu 500 Watt Baterainya sendiri baterai cuma 174 Watt hour Ya, ini karena baterainya cuma 174 Watt hour Dia cuma bisa jaraknya paling 20 km Kemudian karena motornya juga cuma 500 Watt Kecepatan maksimum hanya sekitar 20 km per jam Tapi ini sangat-sangat portable dan ringan Ini udah ada headlightnya Headlightnya bisa ini ya, bisa gantian ya Jadi depan belakang ini sama aja Ini bisa jadi lampu brake juga Kemudian disini ada charge port Satu Sedangkan disisi satu lagi Ada USB charger Sorry Disisi satu lagi ada USB slot Kemudian Tombolnya disini, tombol on off Tahan lama on off Nah terus Tombol lampu juga Tekan sekali Nah Nah disini Dia juga Seperti King Song pada umumnya Dia ada light sensor ya Jadi kalau terang Dia lampunya otomatis mati Kalau udah mulai gelap Sensornya mendeteksi gelap Dia langsung Otomatis nyala lampunya Kemudian disini juga Disamping juga sebenarnya Ada lampu-lampu LED Cuman itu harus dinyalain dari app Nah Terus untuk pedalnya sendiri Memang gak terlalu lebar Ini kaki gue ukuran 42 Tapi Masih bisa kok Masih lumayan Dan pedalnya sendiri Gak terlalu tinggi Karena bannya juga kecil Axelnya juga rendah Jadi pedal clearance nya Lumayan rendah Tapi Sejauh gue coba sih Dari tadi Motor belum Belum kena Scrap pedal sih Kemudian disini juga ada Padding kecil Biar kaki Pas jepit gak terlalu pegel Nah kemudian Ini troll Ini ada handle nya Handle nya ini miring Ini mirip banget Sama Kingsong 16 Dan 18 XL ya Miring Ini kayak ciri khas Kingsong nih Which I like Dan disini trolley nya juga Kayak gini Ini trolley nya gak terlalu tinggi sih Cuman Oke lah lumayan Lumayan lah Buat didorong Ditenteng Buat bawa masuk mall Atau mana Dan Oh iya Ada satu lagi yang menarik Ini dia ada lift sensor Jadi dia gak ada lift switch Tapi dia ada lift sensor Jadi kita gak perlu Kalau biasanya kan kita harus Pencet-pencet Tombol Buat kill switch Ini gak ada Ini otomatis dia Jadi roda gak bakal muter nih Cool Cool Oh iya Kingsong 14M ini Dia ada Dua warna ya Ini yang versi hitam Dan ada juga Warna putih Warna putih Kayaknya Harusnya cakep juga Ya oke Paling segitu aja sih Fitur-fiturnya Dan seperti biasa Ini bisa Terkoneksi ke Bluetooth app Kingsong Dan dia Tapi gak ada Speaker ya Disini ada lambang Ini tapi Kayaknya buat Buat speaker beep doang Buat alarm doang So ya Kingsong 14M ini Beratnya cuma sekitar 13 kg Sangat-sangat ringan Dan portable Dengan roda 14 inci nya Kemudian buat Naik turun Tanjakan kecil juga Masih cukup oke Meski roda nya Terbilang cukup kecil Nah gue sering banget Mendapatkan pertanyaan Tentang wheel Apa yang cocok Untuk pemula belajar Dan menurut gue Kalau kalian cari wheel Yang paling best value Dan masih aman Buat belajar IUC Maka Kingsong 14M ini Bisa jadi salah satu Pilihannya Memang IUC ini Belum memiliki Suspensi Dan secara spek Juga dia masih Belum terlalu powerful Karena masih Menggunakan sistem 67V Tapi menurut gue Sebaiknya kalian Coba dulu Dengan wheel Entry level Seperti ini Baru next nya Kalian upgrade Ke wheel Yang lebih powerful Selain itu Wheel ini juga Bisa kalian gunakan Buat jalan santai Keliling-keliling Komplek Atau jalan-jalan Dengan anak Dan bisa kalian Bawa dengan mudah Di bagasi kalian Gue tidak Menyarankan Wheel ini Digunakan Untuk turun Ke jalanan Karena selain speednya Kurang Baterainya juga Terlalu kecil Dan range nya Juga otomatis Jadi lebih pendek So mungkin Wheel ini Lebih ke Weekend casual ride Aja Tapi Buat kalian yang Mencari wheel Best value Dan gampang Buat kalian Belajar sebelum Upgrade Ke wheel Yang lebih tinggi Kingsong 14n mini Cukup oke Dengan harganya Yang dijual Di bawah 10 jutaan Gue akan Taruh link nya Di deskripsi Kalau kalian Tertarik Dengan wheel ini Oke guys Itu dia Tadi review gue Tentang si Kingsong 14n ini Buat kalian yang masih Nyari wheel Buat belajar Ini bisa jadi referensi Buat kalian Enak juga Buat dibawa kemana-mana Cukup ringan Dan cukup portable Dan Sampai disini dulu Review gue Terima kasih Udah nonton Habis ini Jangan lupa Like dan subscribe Dan Tunggu konten gue Selanjutnya I'll see you In the next video Bye Sub indo by broth3rmax